China tampilkan drone kargo W5000 di pameran Zhuhai 2024, inovasi logistik masa depan. Di ajang pameran penerbangan internasional Zhuhai 2024 yang berlangsung beberapa waktu lalu, China memperkenalkan sebuah terobosan besar di dunia teknologi logistik, drone kargo W5000. Drone ini, yang dirancang untuk mengangkut barang dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi, langsung mencuri perhatian pengunjung dan profesional industri. Dengan membawa beban hingga 5000 kg, W5000 tidak hanya memperkenalkan kemampuan terbang yang luar biasa, tetapi juga menunjukkan bagaimana drone dapat mengubah wajah dunia logistik dan transportasi. W5000, drone kargo super besar yang siap mengubah industri logistik. Salah satu aspek yang membedakan W5000 dari drone kargo lain yang ada saat ini adalah kapasitas angkutannya yang jauh lebih besar. Dengan kemampuan membawa hingga 5 ton barang, drone ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang besar yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh pesawat kargo tradisional atau truk besar. Drone ini dapat membawa berbagai macam barang, mulai dari produk industri berat hingga barang-barang komersial besar, dengan tingkat presisi yang tinggi. Menggunakan teknologi penerbangan tak berawat, UAV, tercanggih, W5000 menawarkan efisiensi dan kecepatan yang belum pernah terlihat sebelumnya dalam dunia logistik, tidak seperti transportasi konvensional yang bergantung pada jalan atau jalur udara yang padat. Drone kargo ini bisa terbang langsung ke tujuan tanpa banyak hambatan, mengurangi waktu pengiriman dan biaya operasional secara signifikan. Keunggulan teknologi W5000, dari desain hingga sistem navigasi canggih. Salah satu daya tarik utama W5000 adalah desainnya yang inovatif. Drone ini dilengkapi dengan sejumlah fitur canggih, termasuk sistem navigasi berbasis AI yang memungkinkan drone untuk terbang secara otomatis dengan tingkat ketepatan yang sangat tinggi. Berkat sensor dan pemetaan real-time, W5000 mampu mendeteksi dan menghindari rintangan di jalurnya, bahkan dalam cuaca buruk sekalipun. Misalnya, dalam kondisi angin kencang atau hujan deras, drone ini tetap dapat terbang stabil dan melanjutkan perjalanannya tanpa risiko besar. Selain itu, W5000 juga menggunakan teknologi baterai listrik terbaru yang memungkinkan jarak tempuh lebih jauh dengan sekali pengisian daya. Ini bukan hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga menjadikannya lebih ramah lingkungan. Tidak seperti pesawat kargo tradisional yang mengandalkan bahan bakar fosil, drone ini mengurangi jejak karbon dan memberikan solusi yang lebih berkelanjutan untuk industri pengiriman global. Penggunaan potensial W5000 di dunia nyata W5000 tidak hanya menawarkan solusi logistik untuk China, tetapi juga membuka peluang baru di pasar internasional. Dengan kapasitas angkut yang besar, drone ini dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, dari mengirimkan bahan bangunan ke lokasi konstruksi terpencil, hingga mengantarkan barang-barang berat ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi darat. Ini sangat relevan di negara-negara dengan geografis yang menantang, seperti wilayah pegunungan, pulau terpencil, atau daerah dengan infrastruktur jalan yang kurang memadai. Lebih jauh lagi, W5000 memiliki potensi besar untuk membantu perusahaan-perusahaan besar, terutama di sektor manufaktur dan distribusi, untuk mengoptimalkan rantai pasokan mereka, kecepatan dan efisiensi yang ditawarkan oleh drone ini dapat membantu mengurangi waktu pengiriman, mempercepat produksi, dan meningkatkan layanan pelanggan. Tantangan yang harus dihadapi namun, meskipun teknologi ini menjanjikan banyak hal, W5000 bukan tanpa tantangan. Salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh industri drone kargo adalah regulasi. Penggunaan drone untuk pengangkutan barang dalam jumlah besar memerlukan peraturan yang ketat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagian besar negara masih menyusun aturan tentang penggunaan pesawat tanpa awak, dan perubahan dalam regulasi ini bisa mempengaruhi pengoperasian drone kargo semacam W5000. Selain itu, meskipun drone ini dirancang untuk dapat menghindari rintangan dan terbang dalam kondisi cuaca buruk, aspek keselamatan tetap menjadi perhatian utama. Kecelakaan atau kegagalan teknis yang melibatkan drone sebesar ini bisa berpotensi menimbulkan kerusakan besar. Oleh karena itu, setiap teknologi drone seperti W5000 harus dilengkapi dengan sistem cadangan yang canggih, serta prosedur keselamatan yang ketat untuk menghindari risiko-risiko tersebut. Masa depan drone kargo, peluang dan potensi pameran Zhuhai 2024 menunjukkan bahwa China tidak hanya memimpin dalam pengembangan teknologi drone, tetapi juga berambisi untuk mendominasi pasar logistik global. Drone seperti W5000 menawarkan masa depan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, di mana pengiriman barang tidak lagi terbatas pada jalur darat atau udara tradisional, ini bisa menjadi sebuah revolusi bagi industri logistik, yang terus mencari cara untuk mengurangi biaya operasional dan mempercepat pengiriman. Namun, untuk mewujudkan visi ini, kerjasama antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan industri penerbangan menjadi sangat penting. Pengembangan regulasi yang sesuai, peningkatan infrastruktur pendukung, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap teknologi drone akan menjadi kunci untuk suksesnya adopsi teknologi ini. Kesimpulan melalui perkenalan W5000 di pameran Zuhai 2024, China semakin menunjukkan ambisinya untuk memimpin dalam pengembangan teknologi penerbangan tak berawat. Drone kargo ini berpotensi mengubah industri logistik dan transportasi global dengan kapasitas angkut besar, kecepatan tinggi, dan dampak lingkungan yang lebih rendah. Walau tantangan besar seperti regulasi dan keselamatan masih harus diatasi, W5000 menjadi bukti nyata bahwa masa depan pengiriman barang kemungkinan besar akan terbang tinggi, menjauhkan kita dari hambatan-hambatan logistik tradisional.